Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 6 yang semoga semuanya dalam keadaan sehat Alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran bahasa Arab setelah minggu kemarin minggu kemarin kita sudah belajar bahasa Arab tapi belum selesai satu bab maka hari ini akan kita selesaikan kalau kemahamadian kemarin sudah selesai satu bab maka hari ini kita selesaikan bahasa Arab saja Sebelum Ustadz mulai, mungkin ada di sini tanpa melihat buku ada yang masih ingat arti dari kota, bahasa Arabnya apa? Madinatun Madinatun, oke kalau Haji Kotul Hayawan artinya apa? Kepun binatang Madinatun 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 oke, kalau Shatiun mantai, mantai kalau air terjun bahasa Arabnya apa? Shalalun Shalalun oke, kalau Candi bahasa Arabnya Badun Badun, kalau gunung? Tabalun Jadi untuk bahasa Arab itu yang penting kalian tahu artinya, itu yang pertama ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait konsepnya Atau rumusnya, atau grammarnya ya Bahasa Inggrisnya itu grammarnya Kalau bahasa Arabnya itu nahmunya, ilmu, ilmu, nahmu Kalian bisa lihat di layar, atau bisa juga lihat di buku ya Ini saya tampilkan layarnya Untuk Nah ini, ini di buku juga ada Kalian lihat di layar ya Bisa di zoom apa enggak ini Kalau di layar itu kurang jelas kalian bisa lihat di buku halaman 71 Bisa dilihat di buku halaman 71 Kalau tidak bisa lihat di layar ya, lebih enak lagi di zoom Hari ini kita akan belajar tentang fi'il madhi Kalau di bahasa Inggris namanya simple pasten Atau kata kerja masa lampau Kata kerja masa lampau, bahasa Arabnya adalah fi'il madhi Kalau bahasa Inggrisnya simple pasten Sekarang anak-anak lihat, di sini ada domir Domir itu kata ganti Domir itu kata ganti Kalau di bahasa Inggris kan ada I, you, we, see, he Apa sih itu? They ya, they, we, are you Kalau di bahasa Arab Itu ada banyak sebenarnya Cuman yang fokus kita pelajari hanya enam saja Kalau di bahasa Inggris itu ada berapa kata gantinya? They, we, are you, see, he, it Eh, he, it enggak ya Bisa tumpah kalau bahasa Inggris Nah, kalau di bahasa Arab Kita hari ini hanya fokus enam kata ganti Kata ganti di bahasa Arab itu namanya domir Kalau bahasa Inggris kata gantinya apa? Yang ahli bahasa Inggris ini siapa? Kata ganti bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Lupa ya Saya juga lupa bahasa Inggrisnya Oke, untuk domir ada enam Yang wajib kalian hafalkan Dan kalian kuasai Pahami Yang pertama adalah huwa Huwa itu artinya dia laki-laki ya Nah ini Ini bisa Nah ini yang pertama huwa Artinya dia laki-laki Selanjutnya adalah hiya Hiya itu artinya dia Perempuan Selanjutnya anta Kamu laki-laki Selanjutnya anti Itu kamu perempuan Ana itu artinya saya Nahnu itu artinya kita Buah Dia laki-laki Dia dia perempuan Anta kamu laki-laki Anta kamu perempuan Anak saya Nahnu kita Ini wajib Kalian Kalian Kuasai Kalian kuasai Itu ya Ini Jadi ada enam Wajib Sudah hafal belum ini? Sudah Sudah ya Sudah pernah ini Harusnya sudah ya Nah sekarang Kita akan melihat Perubahannya Perubahannya Dalam Fi'il Madi Ya Kalau di bahasa Inggris kan juga ada Perubahan Kalau si itu gimana Hi gimana Ai gimana ya Nah ini bahasa Arab juga sama Kita ambil contoh Di kata kerja Zahabah Bisa lihat di buku Zahabah itu artinya Dia laki-laki Telah pergi Jadi kata Aslinya Yang sering digunakan Adalah untuk Hu'ah ya Zahabah Katabah Korokah Nah itu artinya Dia Untuk Zahabah itu artinya Dia laki-laki Telah Pergi Bagaimana kalau Dia Dia perempuan Ternyata ada Perbedaan Kalau dia laki-laki Itu Zahabah Kalau dia perempuan Itu Zahabah Zahabah Kalau dia perempuan Itu Zahabah Kalau Jadi bedanya Ada tambahan Tak Sukun Jadi ada tambahan Tak Sukun Nana bisa dilihat Di belakang sini Ada gambar Tak Sukun Zahabah Laki-laki Zahabah Perempuan Zahabah Ada Tak Sukun Lalu bagaimana Lalu bagaimana kalau Anta Kalau Anta Itu Zahabta Anta itu Zahabta Belakangnya Ta Zahabta Artinya Kamu Laki-laki Telah Pergi Kalau Nanti Zahabti Gampang ya Anta Zahabta Anti Zahabti Kamu perempuan Telah Pergi Kalau Ana bagaimana Kalau Ana Itu adalah Zahabtu Ana kan saya ya Ana Zahabtu Artinya Artinya Telah Pergi Itu Artinya Kita Kalau Dimasukkan ke Film Mazi Maka Zahabna Kalian bisa Lihat Di buku Atau Di layar Jadi Hua Itu Asli Tidak ada Tambahan Apa-apa Kalau Dia Perempuan Itu Ada Tambahan Tak Sukun Ada Tambahan Tak Sukun Ada Tambahan Tak Sukun Kalau Anta Ada Tambahan Ta Di belakangnya Ini Tak Sukun Kalau Zahabta Itu Ta Ada Tambahan Ta Di belakangnya Kalau Anti Ada Tambahan Ti Kalau Ana Itu Tu Dahabtu Dahabtu Kalau Nahnu Itu Tambahan Na Di belakangnya Jadi Ada Tambahan Di belakangnya Ada Tambahan Na Nah Gini Kalian bisa Jadi Hua Zahabah Biasa Tidak ada Tambahan Dia Dia Perempuan Zahabat Kalau Anta Itu Zahabta Anti Zahabti Terus Ana Zahabtu Nahnu Zahab Nah Nah Itu Untuk Jadi Untuk Untuk Perubahannya Sekarang Coba Kita Praktekan Kita Praktekan Coba Kalian Lihat Disini Kalian Lihat Disini Ini Ada Tomir Sama Kayak Tadi Hua Hia Anta Anti Ana Nahnu Ustaz Tanya Tanpa Melihat Buku Tadi Hua Artinya Apa Laki 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 Perempuan Perempuan Atta Kamu Laki 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 Tadi Kamu Perempuan Tadi 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 Laki Laki Kita Kita Sekarang Coba Kita Terapkan Pada Kata-kata Roja 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 Itu Artinya Pulang Telah Pulang Hua Roja Dia Telah Pulang Sekarang Coba Kalau Iya Jadinya Apa Ciri-cirinya Gimana Tadi Kalau Roja Itu Kan Bu Roja Kalau Iya Apa Ciri-cirinya itu ada taksupun Di belakangnya Maka jawabannya adalah Dia telah pulang dari sekolah Ciri-cirinya adalah taksupun Kalau antah jadinya apa? Rojakta Oke betul ya Siapa itu? Rojakta Belakangnya tak Kalau anti? Rojakti Oke betul Anti Rojakti Kalau ana? Rojaktu Rojaktu Oke betul Belakangnya adalah Tu Kalau nanu? Rojakna Oke sangat gampang sekali ya Jadi Rojakta Rojakti Rojaktu Rojakna Oke sampai sini Selanjutnya Coba Ini sampingnya Sampingnya man Nah ini Kataba Kataba Itu artinya Menulis Telah menulis Sekarang kalau Gia Berarti apa? Katabat Katabat Oke Saya tulis di sini ya Katabat Kalau Antah Katabat 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 Jadi katabat Perhatikan Jadi katabat Sebelum Ta itu disukunkan ya Dan katabat Katabat Menjadi Kalau antah itu Katabat Disukunkan Bukan katabat Kalau katabat Kan masih Padha Tapi disukunkan Katabat Kamu Laki-laki Telah menulis Kalau anti Katabat 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 Kalau Ana Katabat 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 Nengu Katabat Katabat Nah Katabat Nah Oke Itu terkait Perubahan Fi'il Fi'il Madi ya Perubahan Fi'il Madi Terkait Perubahannya Sampai di sini ada yang masih bingung Ada yang masih bingung, belum paham Terkait perubahan, yang penting kalian tahu dulu hari ini Tahu perubahannya, nanti coba kita terapkan Ada yang belum paham Terkait perubahan dalam film Tidak ada, sudah paham semua ini perubahannya Sekarang coba kalian lihat halaman 72 Ustadz ingin tanya, tadi kan jahabah sudah ya Zahabah, zahabah, zahabat, zahabta, zahabdi, zahabdu, zahabna Sekarang perojaan sudah, katabah sudah Coba Mas Kwarizmi Dilihat halaman 72 Setelah katabah itu kan hafizo Artinya menghafal Kalau dia perempuan telah menghafal apa Hafiz 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 Kalau anta Hafiz Ta Bukan Hafiz Ta ya Hafiz Ta Jadi sebelum ta itu disukurkan Hafiz Ta Kalau anti apa Hafiz 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 T Oke betul Kalau saya Ana Hafiz T Hafiz T Kalau Nahnu Hafiz Nah Oke betul ya Selanjutnya coba Mas Raffi Nah itu setelah Hafiz Kan Nazoro Nazoro itu dia Laki-laki telah melihat Kalau dia Dia perempuan Jadinya apa Nazoro Nazoro Yang mana Yang mana Yang Nazoro itu Halaman 72 Oh 72 Nazoro menjadi Yang melihat Yang melihat Itu kan kosa kata ada banyak itu Coba dirubah sendiri Nazoro menjadi Kalau dia Dia perempuan Nazoro Nazoro Betul Kalau kamu Laki-laki Nazoro Anta Nazoro 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 Betul Kalau kamu Perempuan Yang kata-kata mutiara ini Bawahnya Bawahnya Itu kan ada kosa kata Pergi pulang Menulis Menghafal Melihat Ini melihat Kalau Anti Nadorti Nadorti Betul Kalau Ana Nadortu Nadortu Kalau kita Nahnu Apa Nahnu Nazorna Nazorna Betul Kita telah melihat itu Nazorna Coba Mbak Ayunda Mendapatkan Itu adalah Wajada Dia telah mendapatkan Kalau dia Perempuan Apa Wajada Wajada Betul Kalau Anta Wajada 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 Betul Kalau Andi Wajada Di Wajada Kalau Ana Wajada Wajadna 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 Wajadnu Wajadnu Oke betul Nahnu Wajadna Oke Selanjutnya Koro A Coba Evicena Evicena Dinyalakan Wajadna Koro A Kalau dia Perempuan Apa Dia Koroti Koro Dia Perempuan Koroti Koro A Koro A Koro A Kalau Anta Koro Koro Anta Apa Anta Korot 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 Korota Anta Korota Dia Itu Korot Kalau Anta Itu Korota Kalau Anti Koroti Koroti Betul Kalau Ana Korot Korot Betul Kalau Nahnu Korot Korot Oke Selanjutnya Adalah Akala Atau Makan Ada yang Ingin Mencoba Tentu Saya tunjuk Bisa Tau Perubahannya Oke Coba Akala Kan Dia Laki-laki Telah Makan Kalau Dia Perempuan Dia Perempuan Apa Siapa Tadi Izi Izi Coba Izi Mas Izi Akala Kalau Dia Dia Perempuan Apa Jadinya Akala Akala Betul Kamu Laki-laki Anta Akal Kamu Perempuan Akal Ti Akal Ti Saya Akal Tu Akal Tu Kalau Nahnu Akal 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 Kita Telah Makan Akal Kita Telah Makan Roti Akal Akal Mauzun Makliun Kita Telah Makan Nasi Pisang Goreng Terakhir Syarobah Ada Syarobah 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 Siapa ini Oni Syarobah Laki-laki Telah Minum Kalau Dia Perempuan Apa Syarobat Syarobat Oke Betul Kalau Kamu Laki-laki Syarobah Syarobah Kamu Perempuan Syarobah 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 Saya Syarobah Itu Syarobah Kita Syarobah 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 Oke Sampai Sini Sudah Bisa Semuanya Perubahan Perubah Nanti Tinggal Penerapannya Misal Kata-kata Gua Misal Gua Gua Titik-titik Nila Hadi Kotil Hayawan Dia Titik-titik Ke Kebun Binatang Maka Jawabannya Apa Kalau Pergi Gua Titik-titik Ilah Hadi Kotil Hayawan Maka Dihar Sama Juga Guanya Coba Kita Ganti Dengan Nama Orang Misal Bagas Titik-titik Ilah Hadi Kotil Hayawan Maka Jawabannya Apa Dahabah Dahabah Karena Bagas Laki Laki Maka Dia Pakainya Gua Dahabah Kalau Kita Ganti Ayunda Ayunda Titik-titik Ilah Hadi Kotil Hayawan Jawabannya Apa Dahabah Dahabah Kenapa Dahabah Pernah Hi Pernah Karena Ayunda Perempuan Jadi Pakainya Hi Ya Anta Sekarang Anta Anta Itu Kamu Kamu Itu Langsung Tidak Nama Orang Anta Titik-titik Ilah Hadi Kotil Hayawan Jawabannya Apa Dahabah Anta Dahabah Ilah Hadi Kotil Hayawan Kalau Anti Dahabah Ti Anti Dahabti Ilah Hati Kotil Hayan Anah Titik-titik Ilah Hati Kotil Hayawan Dahab Dahab Nah Nuh Dahab Nah Nah Coba Sini Yang bisa Menterjemahkan Siapa ya Ustaz Bacakan Indonesanya Coba Diterjemahkan Fatimah Fatimah Telah Pergi Ke Gunung Bahasa Arabnya Apa Fatimah Dahabat Ilah Jabali Oke Betul Sekali Fatimah Dahabat Ilah Jabali Fatimah Telah Pergi Ke Gunung Doba Sekarang Ganti Umar Telah Pergi Ke Pantai Umar Dahabah Ilah Shati Umar Dahabah Ilah Shati Sekarang Kita Telah Pergi Ke Air Terjun Sekarang Kalian Lihat Halaman 72 Kalian Sudah Bisa Menerapkan Pergi Sekarang Roja Kalau Dari Itu Artinya Min 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 Itu Dari Coba Diterjemahkan Aisyah Aisyah Telah Pulang Dari Kota Aisyah 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 Roja Roja At 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 Ilah Bin Atun Min Al Kota Apa Kota Madin Atun Oke Perhatikan Kalau Ilah Itu Artinya Kel Kalau Min Itu Artinya Dari Kalau Dari Itu Min Jadi Perhatikan Sekarang Coba Diganti Lagi Ahmad Telah Pulang Dari Museum Ahmad Ahmad Roja Ahmad Roja Min 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 Afun Min Mat Mat Oke Ganti Coba Kita Telah Pulang Dari Air Terjun Nah Nuh Nah Nuh Nah Nuh Roja Nah Ilah Roja Roja Nah Min Balun Oke Nah Nah Nuh Roja Nah 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 Kita Telah Pulang Dari Nah 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 Min Air Terjun Min Min Itu Dari Shalal Air Terjun Oke Itu Sampai Disini Ada yang Belum Paham Jadi Nanti Misal Ada dua Percakapan Ahmad Sama Umar Biasanya Kesalahannya Disini Ahmad Tanya Ya Umar Aina Dahabta Jadi Wahai Umar Aina Dahabta Kemana Kamu Pergi Maka Umar Menjawab Apa Dahabtu Saya Telah Pergi Min Dari mana Minal Koryah Misal Dari desa Biasanya Salahnya Ini Aina Dahabta Kemana Kamu Pergi Malah Jawabnya Si Umar Dahabta Minal Koryah Kalau ada Percakapan Kalau ada Percakapan Ini Ustaz Enggak ada Contohnya Nanti Kalian Bisa Itu Sampai Sini Ada yang Belum Paham Ada yang Belum Paham Terkait Perubahannya Jadi Sangat Gampang Sekali Perubahannya Cuman Kalau Kalian Itu Bisa Lupa Ini kan Perubahannya Hanya Seperti Ini Zahabat Zahabat Dia Laki-laki Telah Pergi Zahabat Zahabat Zahabta Zahabdi Zahabdu Zahabna Zahabat Zahabat Zahabta Zahabdi Zahabdu Zahabna Kalau Kataba Berarti Kataba Katabat Katabta Katabdi Katabdu Katabna Kalau Roja'a Roja'a itu artinya Apa Roja'a itu artinya Apa Roja'a itu artinya Pulang Bisa Dilihat Di alaman 72 Itu sudah Usah terjemahkan Zahabat Pergi Roja'a Pulang Kataba Menulis Hafidho Menghafal Nazor Melihat Wajada Mendapatkan Kor'a Membaca Akala Makan Syarobat Minum Kalau Syarobat 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 Syarobta Syarobti Syarobtu Syarobna Tinggal depannya Apa Ada lagi Yang ingin Bertanya Sudah jelas Semuanya Nah itu Ya itu Alaman 72 Kalian harus Dikuasai Di Kosa katanya Harus dikuasai Kalau 71 Kan insya Allah Gapang itu Tinggal ditambahin Tak sukun Tak Si Tuna Belakangnya itu Tinggal ditambahin Seperti itu Kalau tidak ada Silahkan Dilihat Dalaman 75 75 Ya Itu Coba kalian Kerjakan Nanti Kalau enggak Gini Kita kerja Apa Bahas bersama-sama Tetapi Tidak usah Dikulis Ya Jangan Kalian Menulis Nanti Kalian Menulisnya Ketika Mengerjakan Sendiri Di foto Terus Dikirim ke Kelas Gojo Nomor Satu Saya Pergi Ke Pantai Saya Telah Pergi Ke Pantai Apa Selan Selanjutnya Selanjutnya terkait karokat sementara belum bisa jelaskan ya nomor tiga Ahmad melihat peninggalan masa lampau ini ada di bacaan ya asyarakatnya apa nomor empat Mariam pergi ke kebun binatang itu yang nomor itu selanjutnya soal pengayaan ini tadi sudah usah dibahas ya rojaan sudah berarti rojaan rojahta rojakti rojaktu rojakna katabat 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 katabti katabtu katabna halaman 76 kalian lihat halaman 76 itu tadi sudah dibahas bersama-sama coba nanti kalian uraikan sendiri gitu ya nanti silahkan halaman 75 dan 76 dikerjakan dan di foto di kirim ke kelas 7 sampai sini ada yang ingin ditanyakan di kirim ke kelas 7 elemen berapa ya us 75 dan 76 siap us makasih us kalau maksimal pengirimannya jam berapa sebelum jam 3 lah ya kalau bisa ya kalau bisa ada lagi yang ingin bertanya jangan lupa yang belum mengisi google form ini masih usah kalau kalau harun pergi ke gunung itu kan harun dahaba ilal jabalun itu dikasih harokat enggak ustad jabalun ya dikasih harokat itu harusnya ilal jabali tapi kalian belum belum mempelajari itu nanti sementara jabalun belum ustadz salahkan harusnya kan setelah ilal itu harokat berikutnya adalah kasrok ilal jabali ilal hadikotil hayawan ilal madhavi ilal syati semuanya diharokati yang sudah mengisi di capaian hafalan itu ada 70 berarti kurang 15 anak lagi silahkan mengisi nomor itu halaman 76 dikerjakan ya dikerjakan 76 yang B dikerjakan jadi 75 dan 76 semuanya dikerjakan di kolom-kolom itu ditulis ada lagi yang ingin ditanya tidak ada kalau tidak ada ustadz cukupkan itu tadi ustadz sudah mengirim google form terkait pendataan hafalan ustadz mohon silahkan segera diisi dan ini harus sudah mengisi semuanya ya itu terkait capaian hafalan kalian dan pendataan terkait wisuda ya sudah pernah wisuda atau belum saat ini sudah 70 anak yang mengisi kurang 15 anak lagi ustadz tunggu ada yang ingin bertanya tidak ada sudah jelas semua nanti ustadz tunggu silahkan dikirim ke kelas 7 maksimal pukul 3 ustadz akhiri apabila kedaksalan ustadz mohon maaf ustadz kembalikan ke ustadz agus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati